Intro Mempis Depay Kopipastel Gol Cristiano Ronaldo, Juru Selamat Barcelona Mempis Depay unjung gigi saat Barcelona membeku Getafe pada laga pekan ketiga Liga Spanyol 2021-2022 Bermain di gandang sendiri Kemnau Minggu 29 Agustus 2021, Barcelona sukses menumbangkan Getafe dengan skor 21 Skor sempat imbang 1-1 setelah gol cepat Sergei Roberto pada menit ke-12 oleh Sandro Ramirez pada menit ke-18 Saat laga menginjak menit ke-30, Mempis Depay muncul sebagai penentu kemenangan tim tua rumah lewat gol indahnya Kenapa disebut indah? Pasalnya, gol yang diciptakan penyerang tim Las Belanda itu terlahir lewat teknik individu tingkat tinggi Dia melangkai bola berulang-ulang sebelum melepaskan tembakan ke tiang dekat Teknik bernama step-over tersebut identik dengan megabitang Portugal Cristiano Ronaldo Performa Depay ketika melawan Getafe memang patut diacungi jempol Depay menjadi pemain Barcelona yang paling sering menebar tembakan dengan jumlah 3 buah Jebulan akademi PSU tersebut juga seperti obat penyembuh luka bagi Barcelona Yang baru saja melepas Lionel Messi ke Paris yang jemain Sejak datang ke Kemnau pada bursa terasur musim maras 2021 Depay sudah berkontribusi 2 gol dan 1 asis dalam 3 penampilan di Liga Spanyol Sambung bermembidani gol Gerad Pique sewaktu Barcelona menghajar Al-Sosida tempat 2 pada Jornada pertama Lalu dalam laga pekan selanjutnya melawan Atletic Bilbao Depay mengukir gol debut yang sekaligus memaksa duel berakhir imbang 1-1 Sergi Roberto, pemain versatil Barcelona yang bisa menepati 7 posisi berbeda Pemain versatil milik Barcelona, Sergi Roberto turut menyubang 1 gol ketika Blaugrana mengalahkan Getafe Di Staden Kemnau Minggu 29 Agustus 2021 malam waktu Indonesia Barat Blaugrana julukan FC Barcelona menjamu Getafe pada laga pekan ketiga kompetisi teratas Liga Spanyol La Liga musim 2021-2022 Bagi Sergi Roberto, 1 gol kontra Getafe menunjukkan bahwa gelandang berusia 29 tahun itu memang sedang on fire Sebelum duel melawan Getafe, Roberto sudah menyubang 1 gol dan 1 asis bagi Barcelona dari 2 pertandingan La Liga musim ini 1 gol ia cetak pada Jornada pembuka kontra Real Sociedad Kemudian ketika Barcelona ditahan imbang Atletic Bilbao Ia juga memberikan asis untuk gol pernyama kedudukan yang dicetak oleh Membis Depay Pada awal musim ini, Ronald Koeman mengembalikan Sergi Roberto ke posisi naturalnya yaitu gelandang tengah Posisi itu ia tempati pada tiga pertandingan yang sudah dilalui Blaugrana termasuk laga menghadapi Getafe Sebelumnya, Roberto lebih sering dimainkan sebagai back kanan termasuk pada musim lalu di mana penampilannya diganggu oleh cedera otot parah Sergi Roberto sendiri dikenal sebagai pemain versatil yaitu pemain yang mampu bermain di sejumlah posisi Termasuk posisi yang bukan posisi naturalnya Bahkan pada musim 2015-2016 saat Barcelona dilatih oleh Luis Arique Roberto pernah menepati tujuh posisi berbeda Ada pun posisi-posisi yang ditempati oleh Roberto pada musim itu adalah back kanan, back kiri, gelandang tengah, kiri Dan juga gelandang tengah kanan, gelandang bertahan, winger kanan, dan winger kiri Pada waktu itu, Sergi Roberto ditempatkan di posisi berbeda dengan alasan berbeda pula Misalnya, ia dipasang di back kanan ketika Dani Alves cedera dan mengisi posisi back kiri saat Jordi Alba absen Keberadaan Sergi Roberto yang bisa bermain di berbagai posisi tentunya menjadi keuntungan bagi Donald Keman selaku juru taktik Barcelona Untuk saat ini, Sergi Roberto tampaknya mulai mematenkan diri di posisi aslinya yaitu gelandang tengah Usai tolak Laporta, bojak kemarin sore Barcelona kini berani campakan Chelsea Wanderkit Barcelona, Ilaik Moriba kabarnya menolak mentah-mentah tawaran yang disodorkan dua klub London yaitu Chelsea dan Totamos Bor Label anak kemarin sore mendadak tersematkan pada sosok Ilaik Moriba Dia menjadi salah satu dari sedikit pemain yang berani menolak tawaran kontrak Presiden Barcelona yaitu Juar Laporta Kisah tetau diri Moriba bermula saat tim Katalan menjodorkan kontrak anjar kepadanya Laporta yang semula menganggap Moriba aset klub mencoba untuk mengikat masa bakti pemain berusia 18 tahun itu agar lebih lama di Kemno Akan tetapi niat baik Laporta mendapat respon yang tak mengenakan Pihak Moriba dikabarkan menuntut bayaran lebih sebagai syarat ia tetap bertahan di Barcelona Unggapan tersebut rupanya menyulut pertengkaran Juar Laporta dilaporkan kecewa dan tak terima dengan tuntutan Moriba Sehingga negosiasi pun mandek Laporta juga mendamprat Moriba bahwa yang dilakukan Moriba sudah kelewatan Ia tak segan membuang pemain yang merasa lebih besar dari klub Beberapa klub elit Eropa mencuri kesempatan tersebut dan berniat membajak Ilaik Moriba Dari Kemno setelah perseteruan sang pemain dengan Laporta meruncing Namun bukannya mendekat, klub peminat Moriba yaitu Chelsea dan Tota Hamospur Malah ikut dicampakan Moriba layaknya John Laporta Melasi dari Mirror, Ilaik Moriba dilaporkan telah menolak kesempatan untuk bergabung dengan Chelsea atau Tota Hamospur Kabar sang pemain hanya mau pindah ke budaya seliga Jerman bersama RB Leipzig Ditengarai keputusannya untuk lebih memilih RB Leipzig lantaran ia ingin mendapat lebih banyak bermain Jika menerima pinangan Chelsea atau Tota Hamospur Belum tentu ia digaransi jadi pemain reguler mengingat Kedua klub bermaterikan pemain jempolan dan sulit tergeser Sejatinya RB Leipzig sudah menyepakati kesempatan prakontrak 5 tahun dengan Ilaik Moriba Kapet tersebut juga dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano Tapi urung terwujud lantaran mereka masih belum melego Marcel Sabitsar ke Bermucin Diketahui bahwa Bermucin ingin membajak Sabitsar dari Erdo Leipzig Dengan belum terrealisasinya transfer tersebut, kedatangan Moriba juga ikut tersendat Barcelona terus bekerja ubah format Liga Super Raksasa La Liga Barcelona adalah klub yang tidak mundur dari Liga Super Yang diluncurkan oleh 12 klub elit pada April tetapi runtuh dalam waktu 48 jam Seperti diketahui Barcelona masih berusaha untuk mewujudkan Liga Super Dan menurut Der Spiegel, mereka bekerja untuk mengubah format kompetisi termasuk promosi dan degradasi Menurut kabar surat kabar Jerman, Der Spiegel Tiga klub tersebut masih menjadi bagian dari kompetisi sedang mengerjakan format baru Yang akan mencakup promosi dan degradasi Ada dua skenario yang sedang dipertimbangkan klub Yang pertama akan melihat tiga klub terdegradasi dari Super League 1 ke Super League 2 Dengan dua tim dipromosikan dari Super League 2 dan satu wincard Opsi kedua adalah sesuatu yang lebih mirip dengan Liga Champions seperti saat ini Tetapi hanya untuk Liga Super 2 Dimana klub akan lolos berkat hasil mereka di Liga Nasional Jadi Super League 2 akan berubah setiap tahun dengan 17 klub baru Dan tiga klub terdegradasi dari Super League 1 Pembicaraan masih berlangsung Tetapi masih harus dilihat bagaimana rencana tersebut dapat dipraktekan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!